. Pebulu tangkis Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska tunjung berhasil melanjutkan langkahnya ke babak pamungkas Jepang Masters 2023. Setelah mengalahkan Zhang Bei Wen dari Amerika Serikat dalam pertandingan babak semifinal, Sabtu, 18 November 2023, Gregoria meraih kemenangan dengan skor 2 game langsung, 21-12 dan 21-13, dalam pertandingan yang berlangsung selama 36 menit tersebut. Puji Tuhan dan bersyukur, saya merasa senang bisa melangkah sampai ke final. Sejujurnya tahun ini saya juga ada target untuk bisa ada final lagi. Dan puji Tuhan kali ini saya bisa maju ke final dan dikasih di sini, kata Gregoria dikutip dari keterangan singkat PPP BSI. Penampilan solid dan penuh kepercayaan diri Gregoria terlihat sejak babak pertama. Meskipun sempat berlangsung sengit di awal, Gregoria tidak memberikan kesempatan kepada Zhang untuk menyerang, dengan terus memegang kendali permainan dan memperlebar jarak poin. Dari sisi permainan, di game pertama saya diuntungkan dengan permainan lawan yang bisa dibilang tidak sebagus seperti penampilan kemarin. Dalam pikiran saya hari ini pasti akan menang lewat perjuangan yang susah. Pokoknya saya bersyukur dengan penampilan hari ini, kata Gregoria. Pada game kedua, Gregoria tetap mempertahankan performa yang sama dengan strategi yang berhasil. Meskipun terjadi cedera kecil pada telapak kaki kiri, Gregoria tetap tampil tenang dan penuh kepercayaan diri. Di game kedua kondisinya hampir sama dengan game pertama. Lawan dalam posisi tertekan dan tidak bisa keluar dari situ. Dan ini sangat menguntungkan bagi saya. Saat medical break, kapalan ditelapak kaki kiri sobek. Cuma perlu digunting dan tidak mengganggu penampilan. Saya masih bisa meneruskan pertandingan, ujarnya. Dengan ini, Gregoria menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final turnamen BWF Super 500 tersebut. Ia akan bertemu dengan tunggal putri Cina Chen Yufei yang telah memenangkan laga sengit kontra unggulan utama asal Korea Selatan Ansi yang dibabak semifinal. Melalui rubber game 21-18, 20-22, 21-8. Besok di final lawan Chen Yufei, pastinya banyak yang harus dipersiapkan. Dia adalah salah satu pemain top saat ini. Dia begitu konsisten penampilannya tahun ini, dan pastinya bukan lawan mudah untuk saya, kata Gregoria. Tetapi saya mau fokus ke diri saya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Saya mau mencoba semaksimal mungkin dengan tidak membebani diri saya sendiri. Yang penting main maksimal saja, ujarnya menambahkan, demikian antara. Sementara itu, tunggal putra nomor satu Cina, Si Yuki berhasil merebut tiket final Kumamoto Masters 2023 dengan meraih kemenangan alot atas Chou Tin Chen. Pemain yang tercatat sebagai musuh tersulit Anthony Sinisuka Ginting itu akhirnya menuntaskan laga sengit pada semifinal hari ini, Sabtu, 18 November 2023. Pertempuran melawan Chou Tin Chen, Taiwan, dijalani Si Yuki dengan penuh susah payah. Walau menang dua game langsung, tetapi laga tersebut berjalan super alat mencapai durasi 53 menit. Publik Kumamoto Prefectural Gymnasium, Kumamoto, Jepang, menjadi saksi bagaimana susah payahnya Si mengatasi perlawanan Chou hari ini. Sejak game pertama ia sudah tertinggal dan ditekan habis-habisan oleh Chou. Si bahkan sempat ketinggalan jauh 27. Tetapi mujur baginya setelah kedudukan tersebut, malah giliran Chou yang blank. Selepas cedah, inilah momentum Si Yuki mulai bangkit dan membalikkan situasi. Dia berhasil memaksa Chou terus bertahan dan mengangkat bola hingga terkunci lama di angka 12. Si terus melaju hingga unggul 18-12 dan mengantongi game pertama. Pada game kedua, tertinggal 0-2 tak membuat Si lengah lagi. Dia langsung mempercepat tempo dan merebut keunggulan dengan 3-2. Sejak itu, tak pernah sekalipun Si terkejar atau disamakan oleh Chou hingga unggul 16-10 dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor akhir 21-15, 21-16.